Bersumber dari obrolan di salah satu wa. Di sana diser sebuah pemberitahuan bahwasannya Kepolisian Republik Indonesia akan mengadakan operasi zebra secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Yang akan digelar pada tanggal 16 S.D. tanggal 29 November nanti. Seperti biasanya, operasi ini berkonsentrasi pada kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelengkapan serta kelaikan jalan kendaraan bermotor itu sendiri. Tak hanya kelengkapan SIM dan STNK saja. Namun kabarnya polisi juga akan menindak bagi kendaraan bermotor yang hingga saat ini sedang dalam masa telat pajak. Jadi, segera lengkapi kendaraan dan diri Anda dengan kelengkapan resmi. Berkendara, termasuk kenakan helm bersertifikat SNI bagi pengendara motor. Serta selalu kenakan safetibel bagi Anda yang mengendarai mobil. Ada pun kesalahan-kesalahan yang akan dikenai tilang di antaranya. Sepeda motor Kelengkapan surat-surat kendaraan Pengendara melawan arus Plat nomor tidak sesuai spek aslinya Pembonceng atau dua-duanya tidak memakai helm Motor harus lajur kiri apabila ada lajur kanalisasi Harus nyala lampu besar di siang hari Melanggar lampu merah Melanggar marka jalan dan garis stop Naik motor lebih dari dua orang Mobil Plat nomor tidak sesuai spek aslinya Tempel logo Simbol pada plat nomor Pakai rotator Sirina pada mobil pribadi Tidak mengenakan sabuk pengaman Melanggar lampu merah Melanggar marka jalan dan garis stop Oh ya, bagi Anda yang berdomisili di daerah Jawa Timur Dan kebetulan kendaraan bermotor Anda sedang telat pajak Segera saja kunjungi kantor samsat di kota Anda untuk menyelesaikan masalah perpajakan ini Sebab saat ini hingga tanggal-tanggal 3 Desember nanti Khusus wilayah Jawa Timur masih diberlakukan masa pemutihan Artinya Anda tak akan dikenai denda atas kendaraan bermotor Anda yang telat pajak Jadi ketika Anda mendapati razia dalam rangka operasi zebra yang akan digelar pada tanggal 16 SD tanggal 29 November mendatang Anda tak akan kelabakan juga senam jantung So, persiapkan diri Anda mulai sekarang Sebelum berkendara baik sepeda motor maupun mobil lengkapi diri Anda dengan piranti safeti Baik helm standar SNI bagi sepeda motor, sabuk pengaman untuk mobil Kelengkapan surat-surat kendaraan serta pajak kendaraan bermotor Anda Selalu patuhi semua rambu lalu lintas Tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu berdoa